Terima kasih telah menonton Oke, bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masih semangat, masih semangat Terima kasih Sebuah kehormatan bagi kami kaum muruh Indonesia Yang bisa bersama-sama membersamai hari ini Di tanggal 19 ini Apa yang harus kita lakukan bersama Ini adalah sebuah perjuangan rakyat Indonesia Yang hari ini tidak baik-baik saja Betul tidak? Inilah, kita butuhkan kerjasama yang baik Persatuan yang baik Untuk melawan ketidakadilan Ketidakadilan bukan hanya di puluh Tapi ketidakadilan itu Di semua ini sudah terjadi Kenapa? Mungkin Saudara-saudaraku Semua tokoh ulama Dan yang lain-lain Yang tidak bisa saya sebutkan Hari ini banyak sekali Memprihatinkan Bagi rakyat Indonesia Yang belum lama ini Kita disuhuhkan ketidakadilan Kecurangan Dalam Pilpres Yang hari ini Kita berharap kepada MK Agar bisa memberikan Putusan-putusan yang ada Terhadap rakyat Indonesia Betul tidak? Betul Ini Maka dari itu Mari kita sama-sama Selain kita berdoa Kita harus bersatu padu Untuk melawan ketidakadilan ini Betul tidak? Betul Maka kita berdiri di sini Jangan kita beda-bedakan Kita dari suku apa Dari tanpa mana Dari agama apa Tapi kita adalah Bagian dari bangsa Indonesia Yang sudah dijajah Oleh para pemuasa Nabi tersintai Tidak harusnya sama-sama Tidak perlu takut Kita tidak perlu takut Kita berdiri ini Karena mereka juga bagian dari bangsa ini Mungkin hari ini mereka belum tersentuh hatinya Dalam perjuangan Kondisi yang ada di negeri kita ini Mudah-mudahan hari ini Dan sampai tanggal 22 Itu betul-betul Hakim MK Betul-betul Berpikir secara jernih Dan memutuskan Seadil-adilnya Apabila Hakim MK Juga tidak mendengarkan Aspirasi Rakyat Indonesia Apa yang harus kita lakukan bersama? Harus kita lakukan Apakah Bapak Ibu sanggup Untuk menginap di tempat ini? Sanggup Maka dari itu Perjuangan bukan hanya kita Mari di sana Tapi kita butuh strategi Bagaimana kita bisa mampu Untuk mempengaruhi hakim MK Agar mereka betul-betul Berpikir jernih Dan juga memutuskan adil Itu adalah bagian dari strategi kita Maka dari itu Kepada semua Bapak Ibu Kami dari polos buruh Atau dari kapuruh yang termarginalkan Yang terkecil Kami juga turut prehatin Kami akan mendukung Di tanggal 22 Kami akan menurunkan sebanyak-banyaknya Agar kita mampu Untuk mengepong gadung MK Semangat Itu aja Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Hidup rakyat yang berada Hidup rakyat yang berada Hidup rakyat yang berada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hidup rakyat Hidup rakyat yang berada Bapak Ibu sekalian Acara hari ini Kita Menggetuk pintu hati Para Hakim Konstitusi Mudah-mudahan Kita akan mendapatkan keputusan Dari suatu Peraturan-peraturan Atau kekuasaan yang selama ini Bersifat barbarian Barbarian itu Tingkatnya di kita ini sekarang Satu tingkat di bawah keputusan Berdasarkan Tondongan senjata Barbarian itu Yang berkuasa adalah Siapa yang bisa mengumpulkan Kepala orang terbanyak Siapa yang bisa mengumpulkan Mayak terbanyak Itulah barbarian Dan Di Indonesia Setidaknya Dalam kepemimpinan Jokowi Kau buruh merasakan betul Dan rakyat juga merasakan betul Bahwa ini sisi pemerintahan yang Barbarian Saudara-saudara Kenapa? Karena keputusannya Semau-maunya Undang-undang Kalau dulu senjata yang bisa meletus Betul-betul sebagai alat untuk penekan Maka sekarang adalah undang-undang Yang digunakan seenaknya Untuk memastikan Mereka mau ngapain saja Mengeruh kekayaan Dan untuk bertindak semenang-menang Berdasarkan undang-undang Itulah Barbarian Termasuk Kejadian kemarin Untung satu sudah di Austit Apa dipinggirkan Tinggal delapan hakim Dan saya mencatat Setidak-tidaknya ada satu hakim Yang masih barbarian Ya Ada satu hakim yang barbarian Ya Yang tujuh Insya Allah dia bisa membela kebenaran Ya Maka itu Sudah-sudah sekalian Kita datang untuk menguatkan hati mereka Bagi rakyat Contohnya Kaum buruh Pak Indonesia butuh tenaga kerja Butuh latangan pekerjaan Saya mau datangkan orang dari Cina Tapi mau apa Puluhan ribu orang datang Mengambil hak Pekerjaan bagi rakyat Indonesia Yang tidak punya pekerjaan Itu barbarian Kalau saudara Ya Saya mau memotong Upah Buruh Upah gaji Upah karyawan Termasuk yang gajinya 100 juta Yang gajinya 150 juta Besok pesanan karyan itu Kalau pensiun Dipotong 40-50 persen Ya Ingat nih Jangan kira kaum buruh Yang gajinya hanya 5 juta saja Banyak yang gajinya 100 juta Dia nanggap Yang demo-demo itu Katanya Itu kaum buruh Di pabrik-pabrik Begitu dia pensiun Dia nanggis terus Karena bedanya bisa 1 miliar 1,5 miliar Dari yang seharusnya Dia terima Sebelum undang-undang Sialan Membibus Diberlakukan Ya Itu satu contoh Gue mau itu Kamu mau apa Gue mau memperkayak Orang yang sudah kaya Gue mau menjilat Para konglobarat Para oligarki Kamu mau apa Ya Kita Tidak bisa apa-apa Faktanya ini negara barbarian Ilmu Profesor Orang ahli Orang pintar Tidak ada gunanya Di hadapan Jokowi Dan Koni-kroninya Tidak ada gunanya Maka ada Pamir seperti ini Kalau mereka Terus seperti ini Tidak mustahil Seluruh rakyat Atau kaum militan Juga akan mengasah Dan perkuat ototnya Untuk memastikan Kekuatan kita di hadapan mereka Kira-kira seperti itu Barangkali waktunya akan terjadi Kita lihat Beberapa perkembangan ke depan Saya rasa itu saja Kaum buruh Bersama rakyat Kemarin kita Memang koros buruh Untuk mendukung salah satu maslon Yaitu amin Dan Alhamdulillah Di beberapa Kawasan industri Amin Dapat suara yang signifikan Dan itu Bagian dari mana kerja-kerja yang kita lakukan Mudah-mudahan Ada keputusan yang baik Dan tidak sedikit Negara yang harusnya jatuh Contoh Di berbagai negara ya Negara yang harusnya jatuh Tersurut kejurangan Tiba-tiba dia selamat Karena ada Orang-orang pemberani Orang-orang pemberani Yang mengambil keputusan Yang mungkin berbeda Dengan orang-orang di sekitarnya Tapi itu Demi menyelamatkan negara Kita berharap Hakim-hakim konstitusi ini Akan menjadi orang-orang pemberani Yang ingin menyelamatkan Bangsa kita dari keterburukan Terima kasih Bismillahirrahmanirrahim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Yang saya hormati Bapak Ibu sekalian Saya hanya menambahkan Jadi kalau Pak Jumur mengatakan Rejim ini aja barbarian Saya mengatakan Sejak Jokowi berkuasa Dia adalah rejim pasis Bapak Ibu sekalian Setuju tidak? Sudah banyak melakukan pembantean terhadap rakyat Bukan saja dibunuh Tapi melalui berbagai macam kebijakan Untuk itu Pada hari ini Sampai tanggal 22 Kita berharap Kepada mahkamah konstitusi Maka jika mahkamah konstitusi Tidak sesuai dengan harapan rakyat Tidak berani menegakkan keadilan Tidak berani mempertahankan demokrasi Yang sudah diacak-acak oleh rejim Jokowi Maka rakyatlah yang harus bangkit Untuk menegakkan keadaan Siap Bapak Ibu sekalian Karena hanya wakayatku yang memiliki kekuasaan Untuk meruntuhkan rejim Jokowi Bapak Ibu Saya kira Dari sekarang Selain kita menguatkan Mahkamah konstitusi Penting kita menguatkan Barisan kita Bukan hanya sekedar gerombolan Tapi kita harus menjadi Barisan yang kuat Sebagaimana Para tentara Yang harus satu komando Maka setelah tanggal 22 Mari perhatian kita Geser kepada rejim Jokowi Kepada Jokowi Untuk kita tangkap oleh rakyat Adili oleh rakyat Itu saja dari saya Bila itu Wa hidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih untuk Para sebuah Sub indo by broth3rmax